Berbagai trik dari penjual hewan kurban yang ada di kota Sunguliat dilakukan guna menarik minat pembeli hewan kurban. Dari melakukan pola pengemukan hewan kurban hingga memandikannya, rutin dilakukan oleh penjual hewan kurban agar harga dagangannya meningkat. Beginilah upaya yang dilakukan oleh Irsan salah satu penjual hewan kurban yang ada di jalan Ahmad Yanis Sunguliat. Dirinya rela memandikan 25 ekor kambing dagangannya untuk memikat pembeli. Selain itu, Irsan mengaku upaya memandikan hewan kurban jenis kambing ini dilakukannya sebagai bentuk perawatan kesehatan agar hewan kurban dagangannya tidak mudah terjangkit penyakit. Selain melakukan perawatan dengan dimandikan, Irsan juga rutin memberikan vitamin bagi kambing-kambingnya. Kambing-kambing dikandikan biar kenapa Pak? Biar sehat lah. Ini rutin dilakukan ya? Dua hari sekali. Itu biar kenapa? Biar sehat lah badan. Biar sehat juga? Iya. Atau kondisi cuaca juga? Iya, kondisi cuaca. Yang kondisi cuaca panas dimandikan. Aduh, anung mendung tidak dimandikan. Ini hari panas seolah mandi ya. Biar ketahanan badan? Iya, biar bisiknya kuat ya. Ya makannya juga rakus nih. Bapak punya berapa ekor kambing? Ini ada 25 nih. 25, itu semua dimandikan? Dimandikan semua. Irsan mengaku setiap dua hari sekali, dirinya memandikan hewan kurban jualannya. Butuh waktu sekitar 5 jam dalam sehari untuk memandikan seluruh kambing jualannya. Dari Kebupaten Bangka-Bangka Blitung, Endang Kunyawan Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.